assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di saw channel swasri ayu masudi nah saat ini saya akan mencampurkan media untuk ditanami tanaman alokasya ikuti terus nah ini teman-teman disini ada dua media tanaman yang kita gunakan yaitu sekam dan ada juga pupuk tandang yang masih ada di dalam karung oke teman-teman saat ini tanah campuran pupuk tandang dan juga sekamnya sudah saya letakkan di atas lantai begini dan akan saya campurkan terlebih dahulu sebelum saya mengindahkan tanaman alokasya ke dalam pelibet-pelibetnya nah teman-teman saat ini saya akan mencampurkan menggunakan troffol karena yang ada disini hanya troffol ini perbandingannya satu banding satu kita campurkan hingga merata kurang lebih media yang tercampur atau merata seperti ini ya teman-teman dapat kita lihat campuran pupuk tandang dengan sekam insya Allah ditanami dengan media ini tanaman hias alokasya dapat tumbuh segar ini merupakan tanaman hias atau anakan dari alokasya yang berada di dalam pipa yang ditanami juga dengan buah naga sekarang kita akan pindahkan dulu lalu transplantin ke dalam pelibet ini merupakan anakan dari tanaman hias alokasya yang telah kita ambil nah teman-teman yang sangat atau harus kita perhatikan pada saat pengambilan anakan ini kita harus menjaga atau berhati-hati pada akarnya jangan sampai rusak atau terkutus ataupun terluka karena jika terluka maka akan mempengaruhi perhambatan pada pertumbuhannya nanti atau tanaman hias ini akan mengalami stres pada akarnya atau istilahnya disebut dengan stagnasi stagnan ini telah kita siapkan polibet untuk dipindahkan tanaman anak-anakan dari tanaman hias alokasya disini ada 7 polibet yang menangkak tapi sucuk selamat menikmati 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 selamat menikmati